Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam pesona Indonesia Sampai Jelajah Bantul, senang sekali Saya Rani Albani, di kesempatan kali ini bisa kembali menyapa Anda Di podcast Jelajah Bantul Dan untuk episode kali ini, kita punya sesuatu yang beda Kalau biasanya kita ngomongin tentang jalan-jalan Kemudian tentang piknik ataupun mau kemana gitu kan Nah, hari ini narasumber kami bahwa sesuatu hal yang Ini bisa dibilang sesuatu hal yang sangat bernilai Apa itu? Yaitu Chris Chris, sebuah karya estetis yang berdaya magis Benar gak sih? Nanti kita akan tanyakan kepada beliau Karena Chris, dulu nih menjadi satu senjata tradisional Yang memiliki nilai estetis sekaligus juga dipercaya oleh sebagian kalangan Ini mempunyai satu nilai atau sebuah daya magis ya Dan sudah menjadi satu kewajaran setidaknya di masyarakat Jawa Bahwa Chris ini adalah simbol kepahlawanan dan juga sikap kesatria Nah, menarik ya Nah, di 2005 Sobat Jelajah Bantul Sejarah mencatat bahwa Badan dunia UNESCO Sudah menetapkan bahwa Chris Sebagai warisan kecerdikan budi dunia Non-bendawi manusia Atau World Heritage of Humanity Nah, spesial untuk itu Kepada Anda Saya akan perkenalkan narasumber kita Yang pertama Bapak Nugroho Eko Setianto Bagister Manajemen Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Salam budaya Pak Nug Lestari budaya Masya Allah, luar biasa Sehat Pak Nug ya Alhamdulillah sehat Oke, dan kali ini Pak Nug gak sendiri Hadir juga Pak Fendi Prayitna Tim Pengembangan Pelestarian Chris Daerah Istimewa Yogyakarta Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Kita mau ngobrol-ngobrol Ini sesuatu banget loh Beda banget dari biasanya gitu kan Di depan saya nih Ada berjajar Ini masih digunain sebagai senjata gak sih? Udah gak ya Pak ya? Sekarang tidak Sudah tidak lagi Nah, ini Chris Ini kan sebagai bagian dari Tosan Aji Sebagai kekayaan budaya Indonesia ya Pak Nug ya Saya ke Pak Nugroho dulu Selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Nah, setelah UNESCO nih Pak UNESCO kan sudah menetapkan Bahwa Chris ini sebagai Tadi saya katakan Warisan Budaya Pasti menjadi PR khusus PR tersendiri bagi Dinas Kebudayaan nih Bagaimana nanti upaya pengembangan dan pemanfaatannya Artinya setelah ditetapkan kan Gak cuma sekedar ketetapan-ketetapan saja Bagaimana Chris ini Bisa di Istilahnya diuri-uri gitu ya Oleh masyarakat sebagai satu warisan kebudayaan Nah, dari Dinas Kebudayaan sendiri Gimana ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jelajah Bantul Dimanapun Anda berada Dan juga Orang nasumber ini Dan juga Mbak Rani Meranek sekali untuk Acara pada hari ini Ini jarang dulu Acara yang jarang nih Karena terkait dengan Salah satu karya budaya Indonesia gitu ya Tadi sudah disampaikan bahwa Kita akan ngobrol tentang Chris Chris ini kita maknai adalah Sebagai salah satu karya budaya Nusantara Apalagi kita yang ada di Jawa ini Chris mempunyai arti tersendiri gitu ya Dan Alhamdulillah Chris ini tidak hanya diakui saja oleh orang Indonesia Tetapi juga oleh dunia Mbak Rani sudah mengikutkan Sudah diakui UNESCO di tahun 2005 Sebagai warisan budaya Pak Benda Dan kenapa UNESCO ini Bisa ataupun menetapkan Chris Sebagai warisan budaya dunia Karena memang banyak hal yang ada di situ Yang tentunya sudah melalui kajian-kajian yang matang gitu ya Dan salah satunya adalah di filosofinya gitu ya Chris ini memang kita berharap Acara ini semoga bisa menjadi pencerahan kita bersama Terutama kepada saya yang juga masih agak awam tentang Chris juga gitu Kita masih dalam proses belajarnya Dan tentu kalau kita berbicara tentang Chris Banyak pihak itu yang masih menganggap bahwa Chris itu merupakan salah satu benda yang terkait dengan hal-hal yang bersifat mistis Hal-hal yang bersifat klenik gitu ya Tetapi hal itu tidak bisa kita elakkan Karena memang budaya kita dari dulu mungkin seperti itu ya Tetapi kita saat ini di era modern ini Kita harus bisa memaknai kembali tentang Chris itu menurut masa kekinian Jadi dari sisi filosofi ketika itu terkait dengan tadi magis dan sebagainya Jadi memang karena Chris itu dibuat tidak asal oleh para empu Tidak asal tempat, tidak asal pukul gitu ya Ada berbagai pertimbangan Karena kemudian timbulah suatu bentuk Chris itu yang membedakan dengan benda-benda yang lain Dengan benda-benda tajam yang lain Di dalam Chris itu kan ada yang disebut dengan dapur dan ada yang disebut dengan pamor Nah, apa itu nanti dijelasin nanti ya Nanti Mas Pendila lebih-lebih paham tentang hal itu Tapi paling tidak bahwa Chris ini ketika kita maknai bersama Itu yang tadi sifatnya apa? Magis Magis itu sebenarnya kalau saya memaknai Itu bukan kok berarti Chris itu ketika diacungkan itu Kalau dulu orang mengatakan Gunung Cekruk Segorok Asat Luz Bukan itu kalau saya memaknainya Tetapi filosofi itu kita maknai Nah, adalah nanti filosofi itu akan memberikan semangat, spirit bagi kita Tentang pemaknaan terhadap Chris itu Baik terhadap pamornya maupun terhadap dapurnya Itu jadi menjadi kewajiban dari dinas kebudayaan dan kita semua Ini untuk melestarikan apa yang sudah menjadi karya agung bangsa Indonesia ini UNESCO saja sudah mengakui Kalau kita tidak mengakui kan lucu juga Orang luar, dunia bahkan dunia sudah mengakui Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia Mari kita bersama-sama lestarikan Chris itu dengan sebaiknya Nah, untuk bisa melestarikan itu Maka kita harus bisa memberikan pemahaman yang benar tentang Chris Oke, itulah fungsinya kenapa Pak Nuk dan Mas Fendi hadir di sini untuk mengedukasi kepada masyarakat gitu kan Nah, saya tertarik tadi Pak Nuk Chris ini sudah mendunia Betul, bahkan di tahun 60 ketika Soekarno ke Kuba Oleh-oleh untuk Fidel Castro saja wujudnya Chris ya Ya kan? Oleh-oleh zaman itu saja Chris ya Nah, saya geser ke Mas Fendi Tadi diceritakan Pak Nuk Oh, ada dapur, ada pamor Karena banyak dari penonton kita Ini masih awam sekali tentang Chris Boleh dijelasin Ini istilah Mungkin termasuk saya, termasuk juga teman-teman millennial Ini hal baru loh ya Dapur itu apa sih? Taunya kita kan dapur itu tempat masak gitu kan Ternyata ada nilai lain gitu Ada dapur, ada pamor Nah, bisa dijelasin Mas Fendi Iya, terima kasih atas suaminya Baik, mengenai pamor dulu ya Jadi Chris itu dibuat itu ada tiga bahan Yang pertama itu adalah baja Itu yang kuat Maksudnya kenapa dibeli baja itu Karena itu baja itu sangat kuat Tidak lembek Kemudian besi Besi itu untuk membalut bajanya Biar nanti bisa lentur Kemudian pamor Pamor itu terbuat dari nikel Itu untuk supaya Tidak mudah berkarat Oke Jadi kalau misalnya tadi Bicarakan tentang pamor Yaitu Ornamen yang ada Di bilah tersebut Atau di bilah kris itu Nanti itu namanya pamor Ya, wujudnya bisa Putih Mengkilat Atau Agak tenggelam Namanya sana Kayak gitu Itu pamor Kemudian nanti ada motif-motif Banyak sekali dalam pamor itu Ada beras ruta Ada Ada wengkon Ada yang pamor miring Banyak sekali itu namanya Nanti kalau kita jelaskan secara Detailnya nanti Ini tuh nanti tingkatnya lebih lanjut lagi Durasinya gak cukup Next episode gitu Iya Kemudian masalah Dapur Dapur itu adalah Detail-detail di dalam kris Yang namanya Rician Jadi Rician itu nanti akan menentukan Sebuah dapur bilah Dapur kris Artinya gitu Tapi kris itu prinsipnya ada dua Yaitu nanti kris yang lurus Atau Yang luk Atau berkelok itu Nah kris ada dua Lurus dan berkelok Lurus dan berkelok Iya Oke Balik lagi ke Pak Nuk Pak Nuk Bicara tentang pelestarian Dinas kebudayaan Pasti punya kebijakan-kebijakan nih Agar supaya Bahwa kris ini nantinya Gak cuma dikenal oleh Generasi non sewa Generasi senior Tapi bagaimana Generasi muda Ini kan nanti diharapkan juga Paling gak kenal lah Banyak loh yang gak kenal Kris itu seperti apa Dan lain sebagainya Jangan sampai ini hanya terhenti Di generasi kita ke atas gitu Pak Nuk Tak kenal maka tak sayang Tak aruf Pak Jadi memang betul bahwa Untuk melakukan pelestarian Itu maka kita harus membangun ekosistemnya Oke Iya kan Dan di Kabupaten Bantul ini Kita sudah memulai untuk membangun ekosistem ini di tahun ini juga Di tahun ini itu kemarin kita bersama-sama dengan dinas kooperasi UKM Dinas kebudayaan Dinas pendidikan Kemudian juga dinas pariwisata Ini kemarin bersama-sama dengan komunitas perkerisan yang ada di Diy bahkan Tidak hanya dibantu Tetapi di Diy Ini kita mencoba untuk membentuk yang namanya Sentra Tosan Aji Oke Yang lokasinya ada di Pasar Sendikabusan Ini sebagai langkah konkret ya pastinya Iya betul langkah konkretnya ada di situ Dan kegiatannya juga tidak hanya sekedar membentuk Tetapi kita ingin membangun ekosistem Tosan Aji itu di Kabupaten Bantul Dimulai dari Kabupaten Bantul Apalagi sekarang di Diy juga sudah ada tim kris Yang tentunya mensupport kita semua untuk itu Dan langkah-langkah yang pertama yang kita lakukan adalah Ekosistem itu kan semua hal harus tercakup di situ Mulai dari bagaimana nanti memperoleh bahan bakunya Kemudian bagaimana memproduksinya Karena memproduksi kris itu tidak hanya satu pihak Tapi ternyata banyak pihak Oke Ada yang ini Nah ini contohnya nih Salah satu contohnya Ini kris ini dibuat oleh berbagai pihak Siapa saja Pak Yang membuat bilahnya Bilah itu yang di dalamnya Oke Itu adalah yang disebut dengan empu Besinya ya Iya besinya Boleh dibuka Pak Nuk Boleh Biar teman-teman milenial juga tahu nih Nah ini Ini yang membuat bilahnya ini adalah Yang disebut dengan empu Oke Atau kalau tingkatannya belum empu Itu namanya pengrajin ya Mas Ya sih Pengrajin gitu Kemudian juga yang membuat Deter Ini namanya deter Deter itu pegangannya Handelnya Ini deter Ini juga ada yang membuat tersendiri Yang diukir dan sebagainya Kemudian juga yang disebut dengan mendak Mendak itu adalah Ornamen yang warna kemasan itu Ini yang nantinya akan memperkuat Keris itu di dalam Bedernya ini Supaya lebih kuat bertanam disini Terus ada lagi yang nantinya membuat Adalah ini Marongko Tempatnya Tempatnya ini Terus lagi ada juga nanti yang membuat Pendok Yang mengukir ini Wow Jadi dari sebelah keris aja Ini sudah berbagai pihak yang terlibat disitu Jadi ya Jadi Inilah yang Yang kemudian Oh ternyata Ini nanti Harus kita perkuat nih Ekosistemnya Supaya nanti keris ini bisa Betul-betul Bisa lestari di Kabupaten Bantul Selain itu juga Setelah keris itu jadi Maka juga tentunya Kita melibatkan Komunitas-komunitas yang ada Komunitas-komunitas dari teman-teman Tosan Aji itu Yang ada disitu Yang disana biasanya juga Melakukan pameran Melakukan edukasi Juga melakukan Semacam Apa namanya Bursa Bursa keris Jadi Ketika keris itu sudah dibuat Produknya sudah ada Kalau tidak bisa Menjual ke pasar Memasarkan Di masyarakat Itu kan juga percuma Iya kan Sehingga kemudian Kita libatkan Rekan-rekan dari Komunitas Kemudian juga Yang tidak kalah pentingnya juga Adalah kita melibatkan Menyebabkan juga Generasi muda Makanya kita menggandeng Dinas pendidikan Oke Tujuannya apa Nanti dari teman-teman Sentratusan Aji itu Akan kita Akan bisa memberikan edukasi Terhadap Para siswa Karena kita Karena kita sadar bahwa Keris ini harus diwariskan Betul Dan pewaris masa depan Adalah generasi muda Anak-anak Iya kan Anak-anak kita Itu makanya Mereka harus tahu Tentang keris itu Sehingga mereka nanti Akan tahu Kemudian juga akan cinta Terhadap keris itu Termasuk juga Untuk Publikasinya Juga kita Melibatkan juga Dinas pariwisata Harapan kita adalah Nanti dari Dinas pariwisata itu Nanti bisa Menggandeng Para wisatawan itu Nanti untuk Bisa berkunjung Di sentra-sentra Keris Yang ada di tempat kita Ya satu ya Di Kabusan Yang kedua Yang terbesar kita adalah Di Penyusunguruk Yang gitu ya Sehingga nanti Akan menjadi Destinasi wisata Tentang keris ini Dan ini menjadi satu Bisa dikatakan Cintramata Mahal nih Bisa Mahal dalam arti Nilainya Yang mahal Bukan sekedar Rupiah Tapi nilai Nilai yang berkandung Di dalamnya Itulah yang Yang membuat keris itu Menjadi benda Yang istimewa Karena tidak sekedar Wujudnya benda Yang memang penuh Keindahan Tetapi ternyata Di sana tergandung Berbagai filosofi Nah inilah yang Harus kita jelaskan Kepada para generasi muda Kepada masyarakat Tentang Keberadaan keris itu Oke Artinya bahwa Kebijakan yang ada Bukan sekedar wacana Dan retorika Tapi memang ini Sebuah langkah konkret Untuk Ayo bergerak Gitu ya Oke Saya geser ke mas Fendi Tadi kan dikatakan Di awal Sebelum kita break Estetikanya itu ada Di dapur Di pamor Dan apa tadi ya Boleh dijelasin nih Kepada teman-teman Milenial Boleh dibuka Baik Ini untuk contoh saja Tentang Ini ada dapur Dan juga pamor Nah ini Namanya Kerisnya ini Keris lurus Keris lurus Kemudian ini ada Sekar kacang Pogok Kemudian disini ada Gereneng Ada sokoan Apa itu? Sokoan itu Namanya Rician Detil-detil Di dalam bila Itu namanya Rician Nah detailnya ada ini Ini ada Yang kubima Atau kogok Kemudian Ada sokoan Dua Depan dan belakang Ada gereneng Ini lurus Itu namanya rician Itu pemaknaannya bagaimana? Nah Rician di dalam Sebuah bila Itu akan Menamai sebuah pamor Jadi Nanti misalnya Ini pakai Gak pakai Misal pakai Sekar kacang Dapurnya sudah lain lagi Disini ada Dapur lagi Kemudian ini misalnya Tidak pakai sokoan Hilang Itu lain lagi namanya Ini terlalu Sudah agak Terlalu rumit Ini Harusnya bingung Iya Betul Betul Jadi gini aja Langsung Ini Ini hostnya sudah kelihatan Oon gitu kan Iya Asiknya Asiknya Sama-sama lurus Terbeda Oke Coba-coba bisa Bisa di kompan Bisa dibandingkan Ini pakai Sekar kacang Pogok Kemudian ini ada Sokoan Yang dibawa Ini tidak Tidak ada Oke Lurus Digantik polos Gantik polos Ini maknanya Apa ini Pak? Nah Untuk Apa Sekar kacang Sama Lampi gajah Itu Manaknya adalah Sangkan Paraneng Jumadi Jadi Sangkan Paraneng Jumadi Itu lahirnya Sebuah Lelan pada Manusia Pada dekatnya Ini kan dari Bopo dan Ibu Seperti itu Sebagai contoh Yang istilahnya Sederhana dulu aja Seperti itu Kemudian Langsung menambahkan Di bagian pamor Pamor itu Ini Terbuat dari Bahan nikel Yang warnanya putih ini Itu akan membentuk Suatu ornamen Atau Gambar Nah ini Gambar ini Mendekati gambar Seperti Untuk walang Untuk nih walang Kalau walang kita lihat itu Dalam bahasa Jawa Untuk walang itu Nah ini ada Ada gergi-gerginya Seperti ini namanya Pamornya Untuk walang Nah filosofinya Untuk walang Itu Pemilik ini Supaya untuk Disegali oleh Banyak orang Berwibawa Akhirnya menjadi Suatu Atau orang tersebut Menjadi sangat berwibawa Tujuhnya seperti itu Ketika Pesan pada empu Dibuatkan Minta dibuatkan Untuk walang Oh berarti Dia pemiliknya itu Berwibawa Oke Jadi bisa request Khusus gitu ya Pesan khusus apa Gitu ke empunya Maknanya apa Bisa request Betul Iya Jadi ketika Empu itu membuat Itu tidak hanya Sekedar Keinginan empu sendiri Tidak Asal bikin gitu ya Itu atas pesanan Dari pesanan Seorang itu Nanti tujuannya Untuk apa Doa dan harapannya Seperti apa Nah nanti Empu yang baru Membuat Oke Kali ini saya tertarik Mas Wendy Sering gitu ya Kita lihat Orang pakai Busana Jogja Tapi ternyata Krisnya Solo 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 apa Solo Solo Nah Ini mungkin Perlu di edukasi Kepada Pemirsa Gimana sih Ngebedain Antara yang Jogja Dan yang Solo Jangan sampai nanti Salah kostum Salah busana Gitu ya Monggo Baik Terima kasih Ini Saya harus pegang Dua-duanya Kalau tidak bisa Dikomper ya Iya Kalau tidak dibandingkan Tidak bisa Jadi Gini Nah Untuk di Jogja Ini warangkot Jogja Dan ini warangkot Surakarta Atau Solo Untuk di Jogja Janggut ini lurus Masa Tuhan Tapi kalau yang di Surakarta Ini janggut Masih masuk Kemudian keluar lagi Gelung Ini masanya Ini janggut Namanya janggut bagai rongkot Ini masuk Kemudian masih keluar lagi Kesana Baru gelung Kalau Jogja enggak Janggut ini langsung lurus Langsung mekok Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ini bagian Belakang sini Itu kalau Jogja Di atas Jalan ini Ini lurus Garisnya lurus Tapi kalau Surakarta Melengkung lagi Ini melengkung gini Nah Ini melengkung Kemudian Itu ada nilai Falstaffahnya khusus enggak? Semeritakan dulu Kemudian di depan Lepas dari depan ini Kalau Jogja Tidak pakai Crew-nya Oh halus gitu ya Halus polos Kalau Surakarta ada ini Masih di crewing lagi Oke Ini yang Kalau Solo Itu namanya Ladrang Kalau Jogjakarta Namanya Berangga Oke Ini Solo itu Ketika nanti Ada yang menyebutkan Saya pengen keris Anwarangkonya Ladrang Otomati Solo Tapi kalau saya pengen keris Anwarangkonya Berangga Berarti Jogja Ini yang Berangga Sama yang Handlenya Handlenya juga Handlenya juga Handlenya ini Kalau Surakarta Pakai ini Tambahan ini Kalau Jogja Tidak ada tambahan lagi Oke Di atas patro itu Tidak ada Jogja lebih banyak Lurus Solo Melengkung Melengkung gitu ya Ada ke depan Ada keringan Kemudian ini masih Ada tekuan lagi Gelung lagi Terus ininya juga Yang gelung Kemudian yang Gayaman juga Kayaknya ini keris Mahal semua ya Iya Pak Nug ya Nah Ini Gayaman Jogjakarta Yang satunya adalah Gayaman Surakarta Atau Solo Beda ya Ini yang janggutnya Ini lurus Nah Terus yang Surakarta Atau Solo Ini janggut Masuk ke dalam Kemudian keluar lagi Oke Nah Itu yang Gayamannya Kemudian Di belakang sini Itu tidak Kalau Jogja Tidak menyudut Langsung Melengkung Kayak gini Tapi kalau Surakarta Lurus Ini ada sudutnya Sudutnya ini Sudut itu naik Kemudian baru Menunggu bawahnya Seperti ini Itu bedanya Itu secara luarnya Kalau secara dalamnya Ada gak bedanya Dalamnya tidak ada Sekarang sama-sama Menggunakan bahan dari kayu Kalau yang ini ya Oke Ya jadi bahan keris Warangkok keris itu Yang pertama itu Nanti ada kayu Sendana Ada Kayu timur Kemudian ada Trembalu Itu yang sering digunakan Oke Bahan-bahan yang digunakan Siap Saya kecer ke Pak Nuk Tadi kayaknya Pak Nuk Bawa keris Bagus banget deh Boleh diceritain tuh Pak Nuk Tadi yang mana Ini kalau gak salah ya Ini dua-duanya punya Punyanya Pak Nukro ini Kali aja nanti setelah syuting Ada yang DM ya Jangan Jadi Menambahkan tadi Bahwa Kenapa terjadi Perbedaan Antara Surakarta Dan Jogja Itu dulu kan Sejarahnya Karena adanya Perjanjian Jadisari Setelah perjanjian Giyanti Yang Diraksanakan Di tahun 1755 Bahwa Surakarta itu Menggunakan Berarti Barmahrib nih Pak 1755 Barmahrib nih Leng-leng-leng Gampang nih Pak Jadi Surakarta itu Menggunakan Budaya baru Kemudian Yogyakarta Itu melanjutkan Budaya Mataram Sehingga Terjadi perbedaan itu Kemudian Apa lagi tadi? Kakunganipon Pak Nuk Oh ya Ini Boleh disyokan Ke netizen Ini kebetulan Ini Saya punya Gaya Jogja semua Karena saya orang Jogja Oke Pantesan Janggutnya lurus ya Tidak melengkung Tidak melengkung Bisa aja ini Jadi inilah Salah satu Apa namanya Keris yang Saya punya Nah Ini Ini warnanya Tegas banget loh Pak Tegas itu apa? Maksudnya Tegas banget Tegas jelas Tadi begitu Ini adalah keris Dengan dapur Dapur itu bentuk ya Tadi ya Oke Dengan dapur Adalah Pandowo Cinarito Budak Sategal Artinya? Pandowo itu Biasanya kan Lima Pendawal ini Ini juga Loknya lima nih Satu Dua Tiga Empat Lima Lok itu lengkung gitu ya Lok itu ya Keloran Keloran Keris kan ada yang lurus Ada yang keloran Dan keloannya itu Pasti ganjil ya Seperti hatinya dia Pak Kadang lurus Kadang berkelor Aduh Itu jangan curhat disini ya Oke Jadi Pandowo Cinarito Budak Sategal Jadi Tadi saya sampaikan bahwa Budak Sategal itu Budak itu adalah bunga Bunga pandan Yang mewangi Sategal itu Sategalan Apa itu ya? Kebayang dong Wangi banget gitu ya Wangi banget gitu ya Kemudian Pandowo Cinarito Pandowo Cinarito adalah Menggambarkan pada Tokoh-tokoh Pandowo Cinarito Yang mempunyai Karakter yang baik Jadi harapan kita adalah Bahwa Si Empu Itu dulu Membuat ini Berharap Bahwa yang mempunyai Keresi Milantian Mempunyai sifat-sifat baik Seperti Satria Pandowo Seperti Pak No Ya Catat ya Dan juga tadi Supaya nanti Harapannya adalah Supaya bisa Dia berbuat baik Dan bisa memberikan Keharuman Sebagaimana Budak Sategal tadi Terus kemudian Ini ada Apa Nabi? Pamor ya Pamor yang berwarna putih ini Ini berpamor Sekar kopi Sekar itu bunga Bunga? Kopi itu ya kopi Sekar kopi Dalam artian Maknanya apa ya Pak? Maknanya itu Di dalam dunia perkerisan Ini adalah Dimaknai Supaya Sebuah doa Supaya si pemilik Kris itu nanti Diberikan rezeki Yang cukup Sehingga Dia bisa Meniti hidupnya Dengan Dengan Layak Dan baik Itu intinya Seperti itu Jadi Sebetulnya Pemaknaan Kris itu Adalah Bahwa Filosofi itu Tadi saya katakan Bukan kok Saktinya Seperti di dalam Film-film itu Bukan Tetapi Dapur Yang diginiin Langsung keluar Apinya gitu ya Pak? Kayak jaman Dongeng-dongeng gitu Itu bohong Itu bohong Guys biasanya Dituding gitu Langsung keluar Apinya gitu Jadi Ini maknanya Adalah bahwa Dapur Maupun pamor itu Akan menjadi Sebuah Sepirit Bagi si pemiliknya Sepirit Bahwa Saya Harus Mempunyai Sifat-sifat Seperti Satria Pandawa Misalnya gitu ya Kemudian saya Harus bisa Memberikan Keharuman Di dalam Kehidupan ini Sehingga dia Keharuman itu Bukan berarti Terus Beli minyak wangi Disemprot-semprotkan Enggak Tapi bagaimana Dia bisa berbuat baik Untuk bisa Memberikan keharuman Kemudian juga Keharuman dalam Makna hal-hal Baik gitu ya Kemudian juga Di dalam pamor itu Juga tadi Ada kerjian gitu ya Bukan berarti Kalau sudah punya Kris ini Kemudian rejiannya Melimpah Tidak Tetapi bagaimana Spirit dari Kerjian itu Supaya Si pemilik itu Dia bisa bekerja Lebih keras Supaya untuk Bisa Memiliki Atau bisa Mendapatkan Rejiki yang Lebih baik Jadi Pemaknaan Yang magis Tadi Pemaknaan baru Kami adalah Seperti itu Jadi Lebih kepada Kerjian itu Bisa memberikan Spirit Yang baik Kepada Pemiliknya Lebih kepada Membangun Mentalnya Betul Oke Kayaknya Kalau kita bahas Filosofi Lebih detail Tidak cukup Durasinya Nanti kita Bikin episode Dua Episode Tiga Tapi sebelum Ditutup Dari Pak Nuk Dulu Mungkin ada yang Disampaikan kepada Kawan-kawan Sobat Jelajah Jadi Keris itu Adalah Mahakarya Bangsa kita Yang sudah Diakui oleh Dunia Jadi Mari kita Bersama-sama Lestarikan Keris ini Sebagai Warisan Budaya Yang Memang Harapan kita Adalah Kita cintai Dan kita Ambil Makna Baiknya Sehingga Nanti Dengan adanya Kosan Aji Dengan adanya Keris itu Kita akan Bisa memiliki Spirit Yang lebih baik Lagi Di dalam Menitik kehidupan Itu Oke Dari Mas Fendi Monggo Sebelum ditutup Dari Saya Bahwa Harapan dari Sahabat Jelajah Bantul Itu Melihat Sebuah keris itu Mempunyai Persepsi Positif Tentang keris Jadi Tidak ada lagi Persepsi Negatif Tentang keris Sehingga Kita Wajib Untuk Kenal keris Dan juga Memanfaatkan Sehingga Di Bantul ini Menjadi Bagaimana Masyarakat Generasi Muda itu Berkeris Artinya Menggunakan keris Dan Juga Tahu Tentang Perawatannya Keris Oke Baik Terima kasih Sekarang Kadang Banyak Orang Yang memilih Keris Tapi Tidak Tahu Belum Tahu Cara Merawatnya Yang Baik Jadi Disimpan Oh Jangan Terima kasih Keris Itu juga Benda Biasa Yang harus Kita Ruah Kita Rawat Dengan Baik Baik Kita Ketemu Lagi Semoga Di lain Kesempatan Diskusi Banyak Tentang keris Terima Kasih Bapak Kami seputar keris, dari keris kita belajar bahwa besi tidak bisa menjadi keris jika dia tidak ditempa dengan api. Sebagaimana hidup tidak bisa menjadi hebat ketika kita tidak belajar dari hal-hal yang bisa menguatkan. Saya Rani Albani, Salam Pesona Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!